Kita menengok sejarah sebentar. Sebelum Kopernikus menyatakan matahari pusat semesta, maka dunia ini konstanta matematika dan fisikanya tidak pernah stabil. Tidak banyak penemuan yang jenius karena semuanya banyak yang belum pasti. Matematika dan fisika itu ilmu pasti. Belum menjadi ilmu pasti saat itu karena konstanta bilangannya tidak stabil. Ketika Kopernikus memberikan pernyataan matahari pusat semesta, dia dipenjara oleh gereja. Namun sahabatnya yang lain, Leonardo da Vinci, terinspirasi. Dia menjadikan nol patokan semesta di matahari dalam setiap perhitungan kalkulasi di dalam karya-karyanya. Membuat dia menemukan aha moment, yaitu semua mendadak menjadi pasti dan fix. Dia saat itu menciptakan lebih dari 6.000 patent karya-karya baru. Karena akhirnya ditemukan patokan tadi membuat konstantanya konstan atau diam. Dunia menjadi terang, iluminate. Karena akhirnya semua ada patok yang diam. Jarak matahari itu menjadi kunci ketika matahari dijadikan patok awalnya dan diam. Sejak saat itu teori gravitasi Newton, prinsip Piao Mathematica tercipta. Satuan jarak, satuan waktu, satuan panas, gravitasi mendadak menjadi terukur. Semua free thinker menjadi bergairah. Dunia teknologi permesinan berkembang dengan cepat sejak saat itu hingga puncaknya adalah revolusi industri di Eropa. Eropa mengalami zaman keemasan manusia kedua sejak zaman keemasan pertama periode Sokrates, Plato yang penuh dengan kedamaian dan karya tinggi umat manusia. Di Timur Tengah berbarengan dengan itu juga kemajuan ilmu tadi membawa Islam juga dalam zaman keemasannya karena teknologi dan pendidikan. Revolusi industri Eropa tadi akhirnya melahirkan penjajahan atas negara yang belum berteknologi namun kaya sumber daya alamnya. Atas nama kemakmuran negara industri itulah penjajahan terjadi. Lalu ada sebuah wilayah yang makmur yang menjadi incaran negara teknologi itu di abad pertengahan. Wilayah itu mataharinya tercurah 95% dalam satu tahun. Sumber airnya banyak dan memiliki pegunungan vulkanik dan tektonik yang panjang yang setiap saat memuntahkan sumber pupuk yang subut. Penduduknya bercocok tanam dan nelayan. Pelautnya handal, pertaniannya sudah mengikuti musim serta sistem irigasi yang mumpuni dan juga punya budaya kesenian yang tinggi. Jika sahabat ingin tahu tingginya sebuah peradaban, lihatlah seninya. Eropa di masa jayanya, zaman renesang, alat musiknya terbuat dari senar kayu bahannya. Biola, harpa, piano, drum. Drum juga dibungkus pakai kulit binatang. Bangsa Cina dengan kecapi, senar, suling. Lalu timur tengah ada rebana, gendang, india, suling, sitar, kayu, dan senar. Namun bangsa makmur yang namanya Nusantara telah menggunakan logam sebagai alat musiknya. Berupa gom, gamelan, berbahan logam dengan nada pentatonik yang unik. Tembaga, suasa, atau emas muda dan banyak lagi unsur logam yang dikunakan dalam alat musik tradisional Nusantara. Di Nias, di Kutai, di Jawa, di Sulawesi semua terdapat jenis alat musik berbasis logam. Budaya ini sudah ada ratusan tahun yang lalu. Budaya logam Nusantara sangat tinggi. Karena itu ketika Sunan Bonang memerintahkan Apatigeni, perintah mematikan api. Budaya logam disimpan rapih. Semua api peleburan dimatikan, ditutup rapat. Sehingga ketika penjajahan datang di muka bumi Nusantara, bukan saja mereka ingin mencari rempah, namun pastinya mereka mencari budaya logam. Data tersebut hilang di telan bumi. Para Sunan tahu penjajah tadi sekali lagi bukan mencari rempah. Ada yang lebih tinggi dari rempah, yaitu mereka mencari budaya logam. Cerita ini mungkin hanya folklor atau cerita rakyat. Namun cerita ini menyebar terus karena tradisi Nusantara adalah budayanya pitutur. Bertutur, bukan budaya tulisan. Cerita ini adalah cerita yang biasa mbah-mbah saya ceritakan. Di malam hari Ba'ada Isa di kampung saya dulu. Yang dilanjutkan begini, ada dua perintah Sunan Bonang kala itu. Yang satunya lagi, yang kedua adalah nanti di generasi 17 setelah dirinya, Tinita Sabdo Sumurupinggeni, perintah sabda menyalakan api akan dilaksanakan. Sahabat, sesungguhnya saat ini adalah zaman keturunan ke-17 dari trah Kasunanan. Jadi sekedar mengingatkan, waktu itu adalah sekarang.